Artinya orang-orang maribat kepada Allah tidak ada rahasia baginya yang disembunyakannya Maka jadafu'adu mara'ah apa yang dilihatnya tidak akan salah, yang dilihat mata tidak salah Artinya membenarkan bahwa si fulam itu begini, 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 tapi gak bisa diatur lagi Coba kalau alang-alang, tahu alang-alang gak? Alang-alang mau dijadikan padi, bisa gak? Terus alang-alang dibentuk jadi rumput kayak Jepang, bisa gak? Alang-alang Dipotong untuk tanaman yang indah di kebun, bisa gak? Namanya aja alang-alang, hilang-alang Udah alang-alang hilang, habisnya dibakar Kalau nanam padi, pasti dapat ilalang Kalau nanam ilalang, bagaimana mau dapat padi? Nah, jadi situ Merubah takdir itu bukan dari Allah Tetapi dari keinginan yang keras untuk merubah nasib yaitu doa Jangan dibiarkan dengan kebodohan terus-menerus Dan manakala adalah ibadah itu bertambah banyak dengan panjang umur Nah, niscaya pahalanya adalah lebih banyak Nah, untuk akhirat lebih banyak, membuat jiwa lebih bersih dan suci Nah, dunia itu nuftah noda, alkitwannya putih Putih, dosa, hitam, tus, bolong Kertasnya bolong, besok dosa lagi, tus, hitam, 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 belontok, 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 belontok Hitam Kalau udah tinggal hitam Ya, nunggu stadium 4 itu ya, nunggu kapan matinya saja Tidak berguna nasib Maka panjang umur itu, mintalah panjang umur saat kamu bertambah baik amal ibadatmu Mintalah mati, kalau terus-terusan kamu jadi orang yang bodoh dan males Daripada nambah dosa Karena orang yang bedah di dalam ibadatnya Pasti murtah dan murahkan kepada Allah Nanti maksudnya Tuh tukang lembur, masang pekel Tapi goblok, dia gak ahlinya Dia bisa cuma ngudek luluk, ngaruh pekel Tapi ukuran gak tahu, tempatnya gak tahu Cara ngenap tidak tahu Pauasan akhirnya gumbel semua Dan kingsul Kira-kira dibayar sama tuannya Atau dapat marah Udah kepalang tanggung sudah semenya kering Dibetel juga keramik pecah Ganti pada tuannya bayar gak ada uang Akhirnya si tukang yang mudah nekat ini Mudah Belum tukang mau nukang nekat Betul apa betul Akhirnya Asli dia belum jadi tukang Karena dia gak mau belajar Paham sudah Jadi dari pertama ikut tukang Pembantu tukang Memperhatikan Terus ngikut di mana dia kerja Lama-lama dipercaya Coba kamu bantu saya Bikin satu meter Dites sama tukangnya Akhirnya boleh kamu jadi tukang Si tukang Lama-lama jadi mandor Ya kan Karena ikut pelaksana Dia hitung Hitung-hitung Saya bisa ngerjakan sendiri Setelah jadi pelaksana Lama-lama Dia sebagai pimpru pelaksana Kan begitu Asalnya direktur itu Gak langsung Ya kan Gak langsung jadi mandor Perintah sana Perintah sini Modal apa Gak taunya mereka orang Salah lagi oleh diperintah Karena dia Daripada Gak bisa ngomong Kasih nasihat orang Salah juga Jadi manjang umur Dengan palanya lebih banyak Jiwa lebih bersih dan suci Dan akhlaknya lebih kuat Meresap di dalam hatinya Artinya nuraninya sangat tajam Nuraninya Jadi petunjuk Allah Terus bergilir Bergulir terus kepadanya Begini 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 Itu petunjuk Allah Semuanya Bukan dari Kepandian manusia Dan Hilang malasnya itu Ya kalau sudah mulai dewasa Agak malas Tunggulah terus menerus Dalam kebutuhan Dan bersamalah dengan kebutuhan Yang kamu tidak akan mengerti selama-lamanya Sesungguhnya yang dimasukkan dari badak itu Ialah segala apa yang dipergat itu selalu terguris membekas dalam hatinya Nah Jadi kalau tidak gini ada bekas Membekas Tajam Langsung shift Tidak hilang Seperti kalau kita Ngisi Di komputer Kalau tidak diisi bisa hilang lah Kalau tidak kita sendiri yang menghapus Ya kan Orang lain tidak bisa menghapus Pasportnya siapa Kan gitu Nah sama dengan kita ini Setiap apa yang kita tulis Setiap apa yang kita lakukan Ingat Berbekas di hatinya Bukan hilang begitu saja Kalau hilang hanya Berarti itu tanda-tanda Yang sudah tidak penting lagi Karena disebut akalnya mati Tuli pendengarannya Mati hatinya Yang hidup hanya hawa nafsunya Dunya Aja Dan membekasnya itu Makin menjadi lebih kuat Jadi kalau bekasnya lebih kuat Kemakin tajam Takwanya Kalau bekasnya kuat Berarti itu sudah mencapai Yakin Kepada Allah Kalau sudah yakin Ya kemana Minta orang lain Menggantungkan Enggak kan Berarti yakin Percaya dengan janji Allah Maka kalau sudah demikian kuat Dan banyaknya membiasakan Mewakibah Membiasakan Berarti nya Mewakibah Kalau riyatoh Artinya latihan Mewakibah Pada ibadah Dan tujuan ahlak ini Keputusan Tidak Sama sekali Mencintai dunia Ini yang repot Padahal kalau apa-apa di dunia ini Pasti Cinta Donat aja enak Cinta Ya kan Bisa Ngerti yang tidak cinta dunia Boleh makan Tapi gak merasakan Eh gimana Boleh makan Tapi gak merasakan Bisa gak jalan-jalan Bisa Jadi kasih orang yang gak puasa Kamu puasa Makan sama Nah Ngerti Jadi makan tuh Sisa-sisanya orang Ngerti sisanya Artinya orang sudah kasih makan Kita jam 2 Sisanya yang tadi Kita makan Mari sama-sama nak Ini Sisa dari orang-orang Yang kita mulai pagi Menunggu tamu Untuk rejeki mereka Coba Ada gak orang masak Untuk mikirkan Kasih makan orang Ayo coba Kamu masak Begitu Nehmatnya Kamu mikir Untuk orang Ada gak Itu Maksudnya Imam Gozali ini Ya kita gak mungkin bisa Ya sudah Tuman Nah Jadi Seperapa kamu kasih Tiga per empat Kamu ambil Itu udah berat juga Jadi kita beli martabak Cuman satu Ya Allah Saya Punya uang Tuh Yang kehujanan Di taman Bunggul Bukan becak Seharian Gak makan Kasih Seperapatnya Martabak Ini bang Saya tiga per empat Tuh Kamu kurang nanti Kata Tidak Hati saya kok ingin Bukan Maksudnya Meremehkan Sampian Enggak Sama-sama Yuk makan Sama saya Di atas Tempat becak Berdua Nah coba Ada gak Padahal dia Waktu Belinya martabak Mereh mobil Iya Coba kamu Aja duduk Berdua Di Ponogoro ini Jalan musik Kan ada Membecak Kamu duduk Berdua Sambil Menikmati Martabak Dua atau terang bulan Gak ada Itu orang yang namanya Ahlak Kusuk Buat Meresat Karena mengetahui Di dunia ini Tidak akan bisa dirasakan Nemaknya Selama orang lain Bisa merasakannya Aja Coba Kalau orang lain Tidak bisa merasakannya Berarti dia Tidak bisa Merasakannya Yang namanya Ibadat Betul Pak betul Iya kan Coba Kalau orang gosok Tau gak Jadi kalau orang gosok Melihat orang gak gosok Tau Oh ini orang Belayer Iya kan Yang belayer Melihat Jadi sama-sama Yang belayer Sama yang gosok Sama Iya kan Pernah gak naik mobil Yang Kendaraan Yang Banyak bendol Enak gak Dibadalah Jadul 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 Enggak enak Iya kan Ongban aja bisa hamil Iya kan Nah itu Langsung Soko bekernya Mati lagi Kena lobak Jadul Jadul Kok gak nyaman Iya kan Bisa dirasain Eh Bawa ke bengkel Diperbaiki Supaya nyaman Iya kan Ini gak Nah pokoknya jalan Jodak Gebrak Munting gak masalah Untuk orang bodoh Ya Jadi kalau rasanya Udah gak enak Gak nyaman Ibarat sembayang Itu kendaraan Udah tahu Kendaraan gak nyaman Diterusin Gak nyaman Mogok lagi Ngerti Artinya mogok Sembayang gimana Berhenti Gak fungsi Gak Disakter gak bisa Artinya Soal Dibuka lagi Bensinnya Habis Dilihat lagi Kabelnya Bobong Udah Dilihat lagi Udah banyak Kacanya Pecah lagi Ojek juga Enggak Taksi juga Bukan Taksi Belap Bukan Apa namanya Rombeng Rombeng Nah Jadi itu Solatnya Bentuknya Perlu Dikilo Jadi besinya Tinggal Dikilo Begitu Ya Nah Terakhir Kemudian Kecintaan Yang demikian Kepada Allah Ta'ala Memutuskan Kecintaan Dunia Pada dirinya Dan Menciptakan Pada dirinya Itu Meresap Kecintanya Kepada Semata-mata Hanya Allah Ta'ala Semua Kecintaan Pada dunia Tidak Termata Terpengaruh Atau Terbus Sama sekali Dengan dunia Tidak Begitu Walaupun Hartanya Lumpuk Sekalipun Satu gunung Kata Sigmali Andai kata Aku memiliki Harta Yang satu Gunung Perak Yang satu Gunung Emas Maka Yang ku Sedekahkan Gunung Emas Itu dahulu Daripada Gunung Perak Jadi Yang aku Berikan Itu yang Lebih Bagus Daripada Yang aku Milikinya Subha Sampai Begitu Kekusukan Itu Ini enggak Singkobal Kobal Dikasih Orang Yang enak Enak Dihembak Ini Kebalik Karena bukan Golongan orang Kusuk Dan itu Masuk Belum Membiasakan Mereka Pada Ibadahnya Karena Yang dicintainya Tidak ada lain Selain Allah Ta'ala Selalu Ingin Bertemu Dengan Allah Aja Wajalah Ia tidak Menggunakan Semuat Tanya Selain Pada Jalan Yang Menyampaikannya Kepada Allah Ta'ala Jadi Hatanya Enggak kemana Mana Ya kan Singkotor Melebus Sing Api Ya kan Ada dua Bak Yang satu Bak Baksampah Yang satu Bak Mandi Kalau Ada kotoran Tuh Ada Baksampah Untung Ada Baksampah Kalau Enggak Tertimbun Gajak Apa Banjir Ada Harta Yang kotor Enggak Usah Bingung Buang Jadi Jadi Sampah Ngkotoran Pasti Yang Baik Belajakan Di jalan Allah Enak Enggak Golongan Kanan Golongan Kiri Wah Ini Kiritopo Tidak Kena Seperlo Kali Ya kan Tapi Anakmu Nunggu Di bawah Gini Blok Nanti Bawa Pulau Amara dan Nafsu Sawatnya Itu termasuk Yang diberikan Kepadanya Nafsu Sawat yang Marah Tetapi Tidak Pernah Dipergunakannya Selain Disebut Nafsu Mutna Inah Nafsu Yang menuju Ridhanya Allah Ya Jadi Nafsu Ridhanya Allah Berikan Istri Baju Ya Berikan Istri Kuih Kemudian Diajak Jalan-jalan Keliling Ketaman Bunggul Puter-puter Makan Kewaji Namanya Suami Yang Yang Mengetahui Kesenangan Istrinya Walaupun Gak 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 Uang Asal Diputer-puter Saja Insyaallah Masuk Angin Begitu Ya kan Nah Kalau diputer-puter Kepingin Seperti Orang Main Paham Sudah Jadi diajak Puter Puter Sampai Pusing Kepala Insyaallah Sudah Selesai Lupa Minta Makan Sudah Pusing Kepalanya Paling Minta Oba Ya Maka Tidak Dipergunakannya Nafsu Sawatnya Selain Untuk Jalan Allah Yang demikian Itu Ditimbang Dia memiliki Pertimbangan Tinggal Akal Karena Agamanya Jalan Selalu Mencari Keuntungan Yang Positifnya Itu Lebih Besar Jadi Keuntungan Lebih Besar Ini Poin Ini Poin Dia Tahu Ini Sama Sekali Bukan Kuduja Kudusana Enggak Gila Hormat Gila Kujian Enggak Sama Sekali Enggak Enggak Ada Urusan Itu Yang Penting Dia Jalan Allah Dapat Ridhanya Allah Enak Udah Demikian Tempat Sampah Tahu Tempat Air Tahu Ini Dikasih Modal Sama Gurunya Meja Tamu Yang Bagus Ditaruh Di WC Sama Dia Masya Allah Gak Cukup Ditobok Gimana Orang Mau Kamar Kecil Bagus Prapotanya Ditaruh Di Kamar Kecil Nah Paham Dikasih TV Taruh Di Atas Guntanya Meja P� Tahu Tahu Tahu